Dan berikut kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati Pemimpinan dari Korea Selatan ada neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Juni Dari China ada PDB China Triwulan 2 setelah year on year Kemudian juga masih dari China ada data soal harga rumah China setelah year on year di bulan Juni Dan penjualan retail China setelah year on year di bulan Juni Dari Indonesia ada data soal neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni Dan dari Amerika Serikat ada pidato ketua Dewan Gubernur Fed Powell Dan juga ada indeks manufaktur Empire State New York di bulan Juli Berikutnya adalah ada agenda emiten pemerintah HUMI Ini menggelar tanggal pembayaran dividen tunai PT Humpus Maritim Internasional TBK ASDF ini informasi pembayaran pokok seri ASDF 06 ACN 1 ke 4 Kemudian ada AMIN tanggal kum dividen tunai PT Atelier Mechanics di Indonesia TBK Kemudian dari Mora ini ada data ataupun agenda mengenai informasi pembayaran ijarah V seri SIMORA 02 ACN 1 ke 4 Pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi Ya bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei tutup Kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,09% di level 3.500 Kospi Korea dibuka melemah 0,13% di level 2.853 Dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,5% di level 18.201 Saat ini kami sudah tersambung bersama Bapak Wawan Hendrayana Vice President Info Vesta Selamat pagi Pak Wawan Selamat pagi Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus Sehat, baik-baik saja Sehat, oke semoga kita sehat selalu ya Pak Wawan Ada satu berita yang sangat hot sekali di perbincangan pelaku pasar Satunya adalah pencobaan atau percobaan pembunuhan dari presiden Ataupun mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump gitu ya Di weekend lalu begitu Ada yang kemudian melihat bahwa ini akan gaining some sympathy dari publik Amerika Serikat Dan juga memperbesar kemungkinan dari Donald Trump sendiri untuk kembali menjadi presiden Amerika Serikat Bagaimana pasar dapat mengantisipasi ini Dan secara historis sebetulnya pada saat Trump menjabat Kecenderungan bursa global itu seperti apa Pak Wawan? Ya baik Pertama-tama ya kita Lihat bahwa percobaan ini ya syukurnya itu tidak berhasil ya Jadi masih bisa selamat presiden Trumpnya Dan dengan percobaan ini itu Kalau kita berkaca kepada presiden Amerika sebelumnya yang mengalami percobaan pembunuhan Dan itu gagal Itu biasanya secara elektabilitas akan naik signifikan Presiden Trump sendiri pasca percobaan pembunuhan itu Yang tadinya dengan Joe Biden itu ya rata-rata 45-45, 46-44 begitu ya Itu sudah mencapai 65-70 persen Itu terbaru atau sebelum penembakan juga sudah 70 persenan? Belum, sebelum penembakan masih di bawah 50 Memang lebih tipis dibanding presiden Biden Tapi biasanya masih di bawah 50 persen Pas ke penembakan itu menyapai 65-70 persen Ini artinya kalau pemilihan diadakan sekarang ya Presiden Trump sangat mungkin untuk terpilih menjadi presiden Amerika berikutnya Lalu kalau kita berkaca kepada sebelumnya ketika presiden Trump terpilih Sebetulnya kalau kita bicara tentang politik pemilihan presiden di Amerika maupun di Indonesia Itu efek terhadap pasar modal biasanya tidak panjang ya Terus jangka pendek Ketika Trump terpilih pun itu waktu itu indeks naik Waktu Biden terpilih juga naik juga Jadi memang pasar akan selalu merespon dengan adanya presiden baru terpilih Kira-kira kebijakan apa yang akan diambil Dan emiten mana yang akan diuntungkan itu yang diburu duluan Ya kalau kita berkaca kepada program-program presiden Trump sebelumnya Ya kemungkinan besar beliau masih akan mengusung Amerika nomor 1 gitu ya Amerika first Kalau seperti itu biasanya USD akan cenderung menguat terhadap mata uang di dunia Baik secara karakteristik leadership yang lebih menyukai Kalaupun kemudian ada konflik lebih suka side war daripada perang fisik Sejauh mana ini kemudian mungkin membuat Donald Trump sendiri lebih favorable lah Dari point of view pelaku pasar Pak Wawan Ya sebenarnya kalau kita bicara dari pelaku pasar ya cenderung netral ya Karena kebijakan dari presiden Trump sendiri Itu berefek kepada inflasi bisa tinggi di Amerika Serikat Kalau memang beliau terus melakukan trade wars Apalagi trade wars dengan China itu akan makin ditingkatkan Bahkan China saat ini kan menggunakan beberapa metode untuk menghindari tarif Seperti misalnya membuka pabrik, manufaktur di negara-negara yang tidak terkena tarif Misalnya ke Vietnam atau ke Meksiko Nah ini presiden Trump salah satu kampanyenya itu juga akan mengenakan tarif Terhadap negara-negara tetangga yang sumber modal dan juga produksinya adalah dari China Ya ini sudah pasti itu akan membuat harga-harga naik inflasi tinggi Tapi di sisi lain ya memang dari sisi elektabilitas Dari sisi popularitas ya mungkin itu akan bisa naik ya untuk masyarakat di Amerika sendiri Jadi kalau berkaca kepada program sebelumnya ya memang USD akan cenderung menguat di periodenya presiden Trump Baik USD menguat kemudian juga inflasi tinggi ini juga akan beriringan dengan Suku bunga dari The Fed sendiri akan mengimbangi inflasi begitu ya Artinya ini kalaupun Donald Trump terpilih Pupus sudah harapan pelaku pasar untuk kemudian Fed rate akan ada di level dovish Atau semakin turun Pak Wan, murutannya seperti apa? Oke, kalau untuk setahun ke depan saya rasa pasti akan dovish ya Karena sekali lagi mandat dari The Fed itu ada dua Satu adalah stabilitas daripada ekonomi Dua adalah maksimum employment begitu Jadi kalau dengan saat ini kenapa kok bad news is good news begitu Kalau Amerika ekonomi melemah kok malah pasarnya naik dan seterusnya Karena mereka expect bahwa kalau ekonomi melemah Maka cara The Fed untuk kembali meningkatkan maksimum employment Itu adalah dengan cara menurunkan suku bunga Agar akses terhadap permodalan itu semakin mudah Jadi ini yang di expect oleh para pelaku pasar Dan itu kemungkinan akan terjadi di tahun ini pada bulan September Itu dari data-data inflasi Amerika Serikat Dari inflasinya Itu semuanya mengarah ke sana Bahwa memang Amerika Serikat sedang mengalami slowdown dari sisi ekonomi Sehingga efek daripada itu sangat mungkin The Fed menurunkan suku bunga di September Kalaupun Presiden Trump terpilih kembali Maka kebijakan beliau itu baru akan terasa di tahun 2025 atau bahkan 2026 Jadi masih ada waktu ya Saat ini The Fed masih cenderung akan menurunkan suku bunga Masih besar kemungkinannya Baik bahwa memang kejadian percobaan pembunuhan ini Dapat mengatur elektabilitas dari Donald Trump sendiri Iya tapi kemudian kita tidak serta-merta mendukung aksi kekerasan Dan juga kita berharap proses demokrasi yang damai begitu di Amerika Serikat Begitu ya Pak Wawan ya Baik kita ke review pergerakan dari ESG yang kembali menembus level 7.300an Apa analisis Anda terkait dengan hal ini Pak Wawan? Iya indeks kita sudah naik signifikan ya Setelah di bulan Juni itu sempat terkoreksi bahkan sampai ke 6.700 Tapi kemudian dari sisi perkembangan inflasi Amerika Serikat sendiri Yang juga inflasi di dalam negeri yang relatif rendah juga Lalu juga kita mengalami surplus dari neca perdagangan Ini memberikan keyakinan kepada investor bahwa ekonomi di Indonesia masih akan tumbuh Sesuai dengan ekspektasinya sekitar 5% Ini yang membuat indeks kita bisa rebound 8-10% ke 7.300 Dan tren ini kalau dilihat dari secara teknikal pun itu masih akan kuat Masa akan berlanjut kita melihat indeks bisa saja ke level 7.400 di bulan ini Karena di minggu lalu kita melihat support di 7.300 cukup kuat tidak tertembus Jadi di bulan ini di minggu ini terutama itu kita akan melihat indeks akan mencoba ke 7.400 Apalagi salah satu drivernya adalah sudah mulai untuk kinerja Q2 Dari para emiten ini akan menjadi sorotan Dan rata-rata big cap terutama perbankan di proyeksi akan baik untuk laporan Q2-nya Ini yang menjadi driver untuk indeks bisa ke 7.400 di bulan ini Jika ISG belum masuk ke level 7.400an menurut Anda ISG belum merawan profit taking Kalau kemudian levelnya masih ada di 7.300an Ya kalau kita berkaca pada minggu lalu ya level 7.300 ini masih cukup kuat ya Artinya memang betul ada investor asing profit taking sesuatu yang wajar Karena kita sudah naik cukup signifikan Tetapi harus masuk daripada investor asing masih besar Terutama kepada saham-saham big cap Saham perbankan big cap itu asing kembali masuk Jadi ini menjadi salah satu katalis positif utama Kalaupun ada yang profit taking Ini masih ada yang fokus untuk melakukan akumulasi Jadi dari dua hal ini Apalagi kita lihat juga Rupiah itu sudah mulai menguat dan cenderung stabil Menuju ke 16.000an Ini menjadi driver untuk ISG bertahan di 7.300 Dan bahkan bisa menyentuh 7.400 Baik semakin mati kita akan lanjutkan Saya juga berikut ini Dan nanti juga kita akan bahas saham-saham pilihan dari Anda Pohon Dan Pemirsa tetap bersama kami Kami akan segera kembali Terima kasih telah menonton!